Hello partners, how are you today? I hope you're good. Kali ini kita akan membahas tentang tenses yang sering banget kita pakai di daily speaking kita yaitu ada yang bisa menebak apa itu? Oke betul, kita akan membahas tentang simple future. Oke, nah simple future ini digunakan untuk menyatakan kejadian yang akan terjadi di masa yang akan datang Nah sekarang aku punya satu contoh, I will go to Bali next year. Kalau kita artikan dalam bahasa Indonesia jadinya adalah aku akan pergi ke Bali tahun depan Nah disini kita bisa tahu ya bahwa kejadian ini akan terjadi tahun depan. Oke dan sekarang kita coba lihat rumusnya ya, ada rumus positif, negatif, dan interrogatif Untuk kalimat positifnya kalian bisa pakai subject plus will plus verb one plus object Kalimat negatifnya subject plus will plus not plus verb one plus object Dan untuk kalimat interrogatifnya will plus subject plus verb one plus object plus question mark Nah disini coba kita ambil contoh yang tadi, I will go to Bali next year Kalau misalnya kita ubah ke kalimat negatif jadinya I will not go to Bali next year I will not go to Bali next year Dan untuk kalimat interrogatifnya will I go to Bali next year And don't forget to shave and share Bye bye